Tadi wiki sudah menyinggung soal sektoral, langsung saja kita akan simak ya deretan saham-saham rekomendasi dari Astronaji Internasional yang telah kami himpun dalam grafis berikut ini pemirsa di tengah peluang menurut Panton masih ada koreksi di bulan Mei untuk IHSG ternyata direkomendasikan untuk beli BBTN dengan support 1720 di resisten 2080 kemudian ada INCO juga direkomendasikan beli dengan support 6700 resisten di 8800 Pegas juga direkomendasikan beli support 1330 resisten 1620 dan Buka atau Bukalapak juga masih direkomendasikan beli support 306 resisten di 520 Baik Pak Anton, saya ingin membahas tentang BBTN sendiri untuk kemudian bisa mencapai resistensinya secara pola pergerakan teknikal ini akan bisa nyampe dalam waktu berapa lama Pak Anton? Kalau kita lihat pergerakannya kan masih sideways untuk saat ini kita akan melihat dalam 3 bulan ke depan ya untuk resisten yang diberikan 3 bulan baru akan tercapai rasanya Oke 3 bulan berarti ini agak jangka menengah begitu ya? Menengah, ya BBTN semenarik apa sih? Apa yang membuat Anda memasukkan BBTN ke dalam 4 rekomendasi terutama? Kami melihat BBTN-nya sendiri dari sideways yang sudah berbulan-bulan pergerakan di April kemarin sudah berhasil menembus resisten dari sideways-nya sehingga ada peluang untuk kembali melanjutkan rally bullish-nya menuju resisten tersebut Oke, resisten selanjutnya akan diuji coba kalau ini tercapai di posisi berapa Pak Anton? 2.080 seperti yang disampaikan tadi Oke, 2.080 jadi beli ya untuk BTN ya? Oke, kemudian untuk INCO sendiri resistensi di 8.800 dan disupport 6.700 Apakah share level ini sudah menarik untuk bisa masuk dan share resistance ini bisa mencapai resistensinya di jangka waktu berapa lama Pak Anton? INCO kalau kita lihat sudah melewati uji support ya dan sudah kembali rebound kita akan melihat resisten itu akan ditemui dalam 1-2 bulan ke depan ya untuk INCO 1-2 bulan ke depan Berbicara mengenai komoditas tampaknya ini masih cukup layak untuk dibeli ya Pak Anton ya? Iya Secara pergerakan apakah INCO ini tidak tergolong sudah cukup tinggi? Tidak, INCO masih dalam bullish trend kami melihatnya dan area supportnya baru saja diuji dan berhasil kembali rebound untuk INCO ya? Oke Adakah alasan fundamental untuk kemudian kita mengkoleksi INCO sendiri dalam jangka waktu yang panjang? Pak Anton mengingat secara permintaan gitu ya untuk komoditas yang kemudian diproduksi oleh INCO ini memang nampaknya proyeksinya akan banyak gitu kebutuhannya Komoditas mengingat situasinya siklikal kami tidak menyarankan untuk investasi jangka panjang sih karena naik turunnya komoditi sangat berpengaruh ya Dan harusnya menunggu chartnya tetap bullish saja kalau misalnya berurusan dengan komoditi Oke Mengapa Anda lebih ke INCO ini kan lebih ke nikel gitu ya? Anda tidak tertarik ke batubara karena tadi ada informasi terbaru di mana Adaro ini membukukan laba bersih untuk kuartal 1 memang sudah lewat gitu ya Karena kuartal 1 itu naik 400% lebih Apakah batubara memang lebih unggul nikel saat ini dibanding batubara? Batubara hype-nya sudah dari kemarin-kemarin dan rasanya harusnya akan ada sentimen take profit dulu sebelum nantinya kembali naik ya Dan akan ada beberapa koreksi kecil sebelum nantinya kita bisa beli dan akhirnya melanjutkan rally bullishnya Kemudian Anda juga merekomendasikan yang agak-agak komoditas tapi lebih ke energi tampaknya ya itu pegas Sebenarnya menarik untuk kita melirik atau membeli salam pegas? Pegas sebelum libur kemarin kan sudah naik secara signifikan ya menembus beberapa resisten terdekat Dan idealnya pegas masih akan terus upside sampai dengan resisten yang tadi disebutkan Karena secara keseluruhan memang pegas sideways tapi baru saja dia rebound dari area supportnya Sehingga masih akan memiliki upside yang cukup menarik untuk pegas Oke, kalau kita lihat Wiki ya harga terakhir adalah Rp 1.450 dan Anda katakan supportnya di Rp 1.330 Berarti kita tunggu dulu atau boleh mulai cicil sekarang sampai ke posisi support? Boleh mulai cicil sekarang ya karena koreksinya saya lihat akan sedikit ya Kalau koreksinya sekitar Rp 1.400an saja baru nanti akan naik lagi Jadi harusnya boleh mulai cicil sekarang Oke, sangat beruntung untuk mereka yang sudah masuk ke pegas di level supportnya ya Rp 1.330 Karena secara pergedakan sekarang sudah di level Rp 1.400an Tapi kalau turun lagi ke Rp 1.300an itu kan jadi kayak wasting time gitu nggak sih? Yang penting dia mampu menyembus resisten tadi ya Iya betul Oke, kita ke Buka Anda menyampaikan secara resistance ada di Rp 520, secara support di Rp 306 Seperti apa term dari investasi Buka ini Pak Anton? Buka ini baru beranjak dari trend berisnya mulai kembali recover ya Jadi harusnya Buka akan mencapai resistannya dalam jangka menengah ya Kami melihat 3 bulan ke depan sampai 4 bulan ke depan baru akan tercapai itu resisten dari Buka Oke, jadi keempat saham yang direkomendasikan ini memang lebih ke minimal 3 bulan di KIP gitu ya? Iya Oke, Buka berarti pure berbicara teknikal ya kalau Buka Atau Anda melihat, oke Lebih ke teknikal memang yang melihat bahwa ada peluang kenaikan di sana ya 382 adalah posisi terakhir dan Anda bilang support di Rp 306 berarti masih ada peluang dia untuk terkoreksi ya Iya Jangan buru-buru untuk masuk Baik, Pak Anton ada BTN, INKO, Pegas, Buka, Pemirsa yang direkomendasikan Tapi tampaknya melihat support-support yang diberikan ini memang masih di bawah dari posisi closing Jadi lebih baik cicil beli atau buy on weakness Begitu ya untuk saham-saham tersebut Terima kasih